Intro Hai hai hai, assalamualaikum mams Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya Amin Nah kembali lagi di daily mini vlog aku Adelia Firza Nah kali ini aku mau masak cumi kering Atau ini disebut cumi asin Nah ini tuh cuminya, setelah aku potong-potong kecil Kemudian aku rebus biar mengurangi kadar asinnya Nah kali ini aku mau masak cumi kering Aku mau masak onsen-onsen cumi asin Jadi semua perbumbuannya mau aku potong-potong aja ya Nah untuk bahan-bahannya Ini tuh ada bawang merah, bawang putih yang aku iris-iris Kemudian tomat Sebenernya ini tuh enaknya pake tomat hijau ya mams Tapi karena di daerahku tuh jarang ada tomat hijau Jadi yaudah deh pake tomat ini aja juga gak apa-apa ya Nah disini tuh aku menggunakan semua cabai ya mams Ada cabai merah, cabai caplat, cabai kecil Dan juga cabai hijau Jadi lengkap deh mams cabai-cabainya Oh iya kalian kalau mau masak onsen-onsen cumi asin seperti ini Kalian bisa tambahin peti juga ya Karena aku gak punya peti Jadi yaudah deh aku skip aja petinya Ini aku sudah mau selesai motong-motonginnya Lanjut aku mau manasin minyak Kemudian aku mau tumis bawangnya dulu Lalu kemudian mau aku tuangkan cabainya yang udah aku potong-potong Nah sebenernya ini tuh pake bawang bombe juga lebih enak ya mams Oke ini semua bahan sudah tercampur Lanjut mau aku onsen-onsen Aku onsen-onsennya ini dengan menggunakan api kecil aja ya mams Biar dia tuh gak cepet goseng Aku mau tambahin seri, daun jeruk, dan juga daun salam Oke lanjut ini kita onsen-onsen lagi Biar dia itu merata dan juga sampai layu ya Nah ini perbumbuannya sudah mulai layu Lanjut mau aku tambahin cuminya Yang udah aku cuci bersih lagi ya Oke next ini kita campurin dulu semuanya Kita tuangkan lalu kita onsen-onsen kembali Biar merata Nah kalau sudah kita aduk-aduk Kita onsen-onsen Lanjut ini mau aku kasih bumbunya Ini tuh aku kasih gula dan juga penyedap rasa Oh iya karena cumin-cuminya ini udah asin Jadi gak usah dikasih garam lagi ya Nah ini juga aku tambahin lada Atau merica bumbu Biar perpaduan bumbunya itu terasa banget mams Nah ini kemudian mau lanjut aku kasih kecap Kecapnya itu terserah ya Kalian mau pake banyak atau sedikit Kalo aku sih sedang-sedang saja ya Nah untuk kecapnya aku tuh menggunakan kecap manis ya Oke next ini setelah kecapnya campur rata Lanjut mau aku onsen-onsen kembali Biar dia itu rasanya makin Lengkap sempurna mams Nah ini tuh mau aku ratakan Aku onsen-onsen dulu Sampai bumbunya itu tercampur semua Nah karena ini pak Su mintanya ada kuahnya sedikit Jadi mau aku kasih air lagi ya mams Padahal menurut aku ini tuh lebih enak di onsen-onsen seperti ini Daripada disiram air lagi ya Tapi balik lagi ya mams Namanya selera orang tuh pasti berbeda-beda Nah ini dia mams Tahap akhirnya aku mau tambahin tomat Sebelum aku tambahin airnya Nah oke next ini melanjut aku onsen-onsen kembali Sampai dia itu bener-bener merata mams Nah kalo dikasih kuah seperti ini Jadinya itu bumbunya meresap ke dalam cumi-cuminya ya mams Wah aku tuh udah gak sabar banget pengen makan ini mams Karena dari tampilannya ini tuh udah menggugah selera banget ya mams Oke mams ini masakan aku sudah jadi namanya Oseng-oseng cumi asing Nah kalo kalian bingung mau masak apa untuk besok-besok Kalian bisa deh masak seperti ini Ini tuh rasanya nikmat banget mams Oke mams sekian dulu video aku kali ini Makasih karena sudah selalu nonton video-video aku See you next video mams